Street, chopper-chopper, tapi tetap ada konsep-konsep KPR restaurant Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa support channel ini dengan cara like and subscribe Dan share video-video kita ke teman-teman anda Oke sobat, mari kita check it out Halo sobat Afto Di minggu siang kali ini Saya lagi bersama atau ditemani sama teman saya Bang Ari, Bang Ari Kiting Kegiatan sekarang apa nih? Sekarang ya Kerja Main-main Kerja sambil main Ngurusin anak, keluarga Ya kayak anak muda pada umumnya lah Kita kan masih muda nih Bang Ya, muda lah Tadi nih Ngomong-ngomong Bang Ari sama teman-teman Baik-baikkan baru Habis reading Jadi kita culik lah sini Tanya-tanya sedikit masalah Motor dia nih ya Jadi pas awalnya abang nih ke bengkel Dia hanya bawa frame tok aja Basic motornya dulu dia bawa frame 3 Dengan mesinnya tuh mesin GL Jadi Pro Black Pro Black Jadi konsep motor abang nih dia awalnya mainnya tuh Di konsepnya atau aliran cafe racer Setang-setang nunduk Jadi sekarang nih Motor customnya udah Ada Udah Main street bike Dia mainnya Udah Main Rada-rada Street Chopper-chopper Tapi tetap Ada konsep-konsep Cafe racernya Cafe racernya Ini Bang Sebetulnya Konsep awal abang ini Chopper Tapi kan ini Enggak rigid Atau masih menggunakan Shock Breaker belakang ya Ya masih soft tail ya Belum Heart tail ya itu Bang Ajis Konsepnya dia awal-awal Pengen sebenernya Pengen chopper Tapi karena Pengen masih Ada kenyamanannya juga Masih Enggak mau Terlalu keras sekali belakangnya ya Mainnya pake Soft tail atau compact chopper Dia masih menggunakan Shock breaker belakangnya Depannya juga masih Terscoping biasa Belum pake Springer ya Tapi mungkin Kedepannya Beda lagi nih Kedepannya Kita bakal Main ke Frame rigid Full Insya Allah ya Ini itu aja Bang Ajis Untuk Konsep-konsep awalnya Oke nih Bang Proses detailing Motor abang ini Gimana nih Oh proses Dari awal lah ya Iya dari awal Dari awal Sampai akhir itu Proses lama Pengerjaan itu Satu bulan setengah Yang kita minta juga Enggak ribet-ribet kali Kita Sampaikan kita Mau nya seperti apa Reading positionnya berapa Jarak-jaraknya seperti apa Sudah kita Pertimbangan sama-sama Deal Langsung digarap Dan konsep motor ini pun Udah jelas Ini Motor abang ini Chopper Tapi masih bergaya Cafe Racer Kayak frame ini kan Dari langkah 3 Yang udah dimodifikasi Bagian pinggang ke belakang Sama batang tengah Kedepan itu Udah di custom Udah di Longkan dikit Mungkin tangki kita Pakai tangki custom Dari after juga Hampir 95% ini Custom frame nya Ya soalnya yang dipakai itu Hanya bidang Bidang tengahnya Bidang tengahnya aja Bagian 3 Sama kayak motor Chopper Krishna Udah dipanjangin Tapi cumanya ini Enggak rigid Enggak rigid Ya Masih pakai Softile dia Iya Kalau untuk Hornet nya ini Tetap Masih Konsep Cafe Racer Masih mempertahankan rumah lah Gak jauh-jauh kali Dari rumah mainnya Kalau Stang nya ini Stang Pakai drag bar kita Jadi mungkin Kelodok Bar itu Enggak tinggi-tinggi kali Jadi dia main slim aja Dia main di bawah-bawah aja Soalnya drag bar ini Kan masih ciri khas juga Sama Cafe Racer Masih Agak-agak ke bawah juga Mungkin Kalau yang Konsep-konsep lain Mungkin kita pakai Gas nya Atau Tali gas nya Kita pakai Trotol Yang lain mungkin Ubahannya ya Depannya kita Breakless kan Iya Soalnya gak ada Pengereman Pengereman Mengandalkan belakang Jadi mengandalkan rem belakang Sama Tuhan Untuk Dan untuk Pelek depan nih abang Pakai Kalau depan kita pakai Tromolnya tuh Tromolnya breakless Oh Yang aftermarket lah Yang banyak dijual juga Oh ya Paling kita Buang-buang beberapa Bracket-bracket Untuk kali pairnya Untuk ininya aja Pada 4-rock nya kan Iya Jadi lebih di Perkecil aja Sedikit beberapa mili Nah ini jadi Para sobat Untuk konsep Barang hari ini Dia Kaki-kaki Atau bagian Roda depannya Menggunakan Pelek 19 1-60 Dan bannya Itu Ban 300 Per 19 Iya betul Jadi dia agak tinggi Dan untuk Thank you Udah Kornet udah Apa Pelek belakang ini Agak menarik ya Ini menggunakan Apa nih bang Kalau Ban Sama velg Van Ukurannya 16 Per 400 Oh ya Nah bannya Ukuran 500 Ringnya 16 Velgnya 185 Gitu 185 Aftermarket juga Copotan-copotan juga Kalau Tromol Kita pakai Suzuki TS Oh jadi ini Sejenis Tromol payung ya Iya Jadi dia menggunakan Gigi tarik Sama Buat Kampas Eh buat Ini Piringan cakramnya Jadi dibikinkan Adaptor piringan cakram Sama Oh ini ada Space Oh enggak Ini pas langsung ya Enggak pakai Adaptor rantai ya Jadi untuk Kaki-kaki belakangnya ini Dia menggunakan Pelek 16 185 Dan bannya itu Ban 500 Part 16 Dan tromolnya Menggunakan Tromol belakang TS Yang udah dimodifikasi Menjadi Cakram Atau dibikinkan Adaptornya Dan untuk Kenal potnya Ini nampaknya Ngeblah Keliatannya Seperti megaphone Tapi sebetulnya Free flow Jadi Ada sekatnya Jadi Suaranya Ngeblah Di atas motor Rasa-rasa Atas Holden Cerita lagi nih bang Jadi Sebetulnya Abang kan main di Cafe Racer Iya benar Pengen Agak beda Ini kan jatuhnya Udah seperti Cowper Jadi Konsepnya Seperti inilah Jadi Ya agak Agak Style baru lah Mungkin Kalau Dibilang Circle nya Bang Aju Itu fase Mungkin ya Di awal-awal Dulu mungkin Mainnya Jeb Main jeb Keliatan orang Bikin-bikin Motor Setelah ini Itu ya Kita Bikin Dulu Dulu Lamanya Main cafe racer Sampai Beberapa tahun Main cafe racer Sampai sekarang Juga Masih Memakai Cafe racer Juga Unitnya Ketika Dapat Bahan ini Kita Mikir-mikir Konsepnya Apa nih Mau Dibikin Apa nih Dapatlah Seperti ini Gambarannya Jadi Ini dari Konsep yang Udah dikumpul-kumpulin Ya dikumpul-kumpulin Tengkinya Mau Seperti apa Hornetnya Mau Seperti apa Bawahannya Seperti apa Depannya Seperti apa Kaki-kakinya Mau Pake ukuran Berapa Ya Inilah Hasilnya Ya Kita harapkan Ini Gak musiman Juga Kalau 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 udah pengen Ya pengen aja Udah bikin Dipake Gitu kan Jangan disimpan Jangan disimpan Mending dipake Jadi Yang lain juga Terinspirasi Wah aku pengen juga Bikin motor Oke Sekian dulu Bincang-bincang kita Sama Bang Kiting Di siang hari ini Atau di minggu Yang celah ini Jadi Untuk para sobat Yang pengen Memang Membangun sebuah motor Yang tetap Soft Atau nyaman Dikendarai Salah satu konsep Motor dari Bang Kiting ini Jadi Acuan Atau Referensi Referensi Yang Pengen chopper Tetap soft Atau tetap Pake soft Belakang Dan Bergayaan Cafe racer Jadi Pantaui terus Video dari kita Dan Kalau Video kita bermanfaat Jangan lupa Share video-video kita Ke teman-teman anda Oke Thank you Sampai jumpa di video-video kita Terima kasih.